Musibah kecelakaan antara KA-112 berantas dengan truk trailer terjadi di Jembatan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah pada Selasa, 18 Juli 2023, malam. Beruntung, kecelakaan itu tak merenggut jiwa para penumpang yang tengah menuju belitar dari Jakarta. Namun, bagaimana kondisi dari sang masinis dan asistennya pasca kecelakaan tersebut? Informasi dari akun Twitter sahabat underscore kereta, kondisi mereka dalam keadaan selamat. Terlihat juga foto wajah masinis pasca tabrakan mengerikan di malam hari itu. Masinis tersebut masih mengenakan seragam dan sekilas tak terlihat luka pada wajahnya. Informasi yang kami dapatkan, kondisi masinis dan asisten masinis selamat. Saat ini sedang dibawa ke fasilitas kesehatan setempat didampingi unit polisi khusus kereta api, PolSuska, tulis akun tersebut. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api 112 berantas dengan truk terjadi di perlintasan Jalan Madukoro Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Selasa, 18 Juli 2023, malam. Dari video Twitter sahabat underscore kereta, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terekam detik-detik kereta berantas menabrak kencang sebuah truk yang berhenti di tengah rel. Tampak dari video tersebut, bodi depan truk dihantam oleh kereta. Begitu tertabrak, seketika kepala truk meledak keras seperti ledakan bom. Api berkobar besar di dekat gerbong kereta. Kejadian itu menyita perhatian warga sekitar di lokasi kejadian. Detik-detik K-112 berantas Rute Pasar-Senen, Blitar ditabrak truk di perlintasan Jalan Madukoro Raya, Semarang, 18 Juli 2023 pukul 19.35 mengakibatkan kebakaran dan badi kereta tersangkut di jembatan. Imbas kejadian ini perjalanan kereta kedua arah terganggu, tulisnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!